Intro Masih bersama kami di Presisi Petang Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam merilis akhir tahun kinerja kepolisian Republik Indonesia tahun 2023 menyampaikan terkait survei kepuasan layanan publik terhadap Polri yang dirilis oleh survei Litbang Kompas yang meningkat sebanyak 87% di tahun 2023 Berikut keterangan selengkapnya Survei Litbang Kompas yang dirilis pada tanggal 26 Desember 2023 terdapat 85,1% masyarakat puas terhadap pelayanan pengaduan yang dibuka oleh Polri diingkat Polda maupun Pores Untuk proses penyelesaian pengaduan yang ada juga mendapatkan nilai yang baik dimana survei Litbang Kompas yang dirilis pada 26 Desember 2023 97,7% masyarakat puas dalam proses penerimaan pengaduan 80,2% masyarakat puas dalam proses tindak lanjut pengaduan dan 78,9% masyarakat puas dalam penyelesaian pengaduan Seluruh pengaduan yang telah ditindak lanjuti dan masih berproses jika masih ditemukan personel Polri yang melakukan perbuatan menyimpang tentunya kami silakan untuk dilaporkan pasti akan ditindak dan diproses sesuai dengan hal-hal yang dilaporkan Di sisi lain kami juga berupaya terus melakukan penguatan pengawasan untuk menjegah perbuatan menyimpang dengan menyimpurnakan aplikasi Dumas Presisi melalui pengintegrasian aplikasi layan yang ada mengintegrasikan Dumas Presisi dengan aplikasi Dumas Lintas Instasi menambahkan fitur pada Dumas Presisi sampai dengan mewajibkan seluruh saat kerja jalan untuk memiliki hotline pengaduan Upaya kami dalam mengembangkan saluran pengabuan digital nomor WA Alhamdulillah berdasarkan survei indikator dirilis 6 November 2023 sebanyak 86,5% masyarakat mendukung penyediaan wadah pengaduan melalui WA oleh kepolisian dan 90,1% masyarakat menilai wadah pengaduan melalui WA tersebut bermanfaat Upaya Polri dalam makanan upaya pengawasan tidak hanya dilakukan melalui optimalisasi layan publik secara digital namun juga peran pimpinan untuk ikut pengawasan melalui berbagai macam lomba pengawasan melekat dan dimenangkan oleh Kabulda Jambi, Kabulda Sulut, dan Kabulda Kalbar Selain ini kami juga terus berupaya untuk terjun langsung ke lapangan dimana sepanjang tahun 2023 kita telah melakukan 295 kali kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa tugas pokok polri terlaksana dengan baik oleh seluruh jajaran dan kita harapkan juga anggota di lapangan betul-betul bisa bekerja dengan baik menyerap aspirasi masyarakat demi terjibatnya stabilitas kamtik mas yang kondusif Alhamdulillah berbagai tantangan tugas di tahun 2023 dapat kita selesaikan dengan baik dimana pada tanggal 26 Desember 2023 dari hasil survei litang kepuasan tanda penegahan hukum sebesar 82,8 persen, kepuasan tugas pelayanan publik sebesar 91,2 persen, kepuasan tugas menjaga kaplimas sebesar 89,4 persen, dan rata-rata ketiga tugas tersebut sebesar 87,8 persen dan kepuasan kinerja polri secara keseluruhan sebesar 86,1 persen. Terima kasih kepada Lidbang Kompas yang telah melaksanakan survei dan ini menjadi potret yang bisa memotivasi kami untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan capaian kinerja yang lain, polri juga memiliki nilai yang baik pada triwulan ketiga capaian kinerja polri mencapai 90,81 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 75 persen. Capaian ini diperoleh hasil internal terhadap 6 sasaran strategis terhadap 17 indikator kinerja. Kemudian terkait dengan pengherbaan dari Kementerian Lembaga Atas Kinerja menjadi peringkat ketiga dari 16 Kementerian Lembaga dengan pagu besar dengan skor 97,2 persen dari Kementerian Keuangan kategori sangat baik. Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, Anugerah Reksa Banda Juara II dan kelompok 3 kategori sertifikasi barang milik negara dari Kementerian Lembaga. Kemudian di bidang pelayanan publik meraih penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2023 dari Minpan RB, diberikan pada Pores Tabe Semarang, meraih 6 predikat wilayah bebas korupsi dan 1 wilayah WPPPM. Saat ini Polri telah memiliki 183 satkar, satwil yang berpredikat WPK WPPPM. Beberapa satkar dan satwil meraih anugerah Kompolnas Obots, di mana tingkat satkar Mabes diraih Densus, Polda diraih Sumut dan Jambi, Pores diraih oleh Poresta Bandung, Poresta Barito Timur, Posek diraih Sota dan Miamuho Timur. Capian ini tentunya kita harapkan dapat terus memberikan semangat pengabdian kepada masyarakat dan tentunya kita harapkan dengan penangkatan pelayanan, perbaikan pelayanan baik, tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin baik. Bagi kami, kepercayaan publik adalah harga mati yang harus kita perjuangkan dan harus kita tingkatkan. Angka kepercayaan publik tinggi, maka upaya pemulisian tentunya juga akan berjalan lebih optimal, khususnya dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Tentunya ini yang terus kita jaga dan kita kawal. Pemirsa, menurut survei penelitian dan pengembangan Kompas yang mengatakan, tingginya apresiasi publik terhadap evaluasi kinerja kepolisian menjadi pembuktian bahwa komitmen untuk menghadirkan personil Polri yang menjunjung profesionalitas terus dilakukan. Hal ini terbukti dari hasil bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mencapai 87,8 persen. Lalu apa faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri yang mencapai hingga 87 persen ini? Kita akan langsung berbincang bersama pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Selamat sore Ibu Devi. Selamat sore Mbak. Ibu, terkait peningkatan positif dari masyarakat mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi Polri, menurut Anda faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan masyarakat tersebut? Pertama, jelas ini adalah pilihan pendekatan yang cerdas yang dilakukan oleh Pak Listio selama masa kepemimpinannya, yaitu apa? Tulisan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tren pemolisian modern abad 19 bukanlah pada aspek penangkapan. Sekali lagi, bukan pada aspek penangkapan, tapi bagaimana kemudian polisi justru hadir untuk sesuai dengan slogan polisi yang 3M itu kan, melayani, mengayomi, dan melindungi. Itu tren dunia. Tapi keputusan Indonesia untuk mengambil gaya kepemimpinan kepolisian modern seperti itu baru di zaman beliau. Dan ini pilihan cerdas. Kenapa? Karena tulisan global lainnya misalnya tahun 2012, tahun 97, 2015 misalnya menunjukkan, ketika kepolisian justru mengedepankan aspek penegapkan hukum, yaitu menangkap, penangkap, dan menangkap, maka yang terjadi adalah tidak mampu rupanya mengurangi kejahatan. Itu faktanya justru. Sekali lagi, tidak mampu mengurangi kejahatan. Yang justru mampu membuat kejahatan itu berkurang, bahkan catatannya 50% dalam waktu 10 tahun, kalau ini memilih pendekatan, mengayomi, melindungi masyarakat yang terjawab pada surufi kompas terbaru, di mana aspek penegakan itu hanya 76%. Sedangkan aspek pelayanan 92% dan aspek kamtikmas lebih dari 86%. Jadi ini merupakan pilihan cerdas yang diambil oleh kepolisian untuk meninggalkan gaya lama, gaya tradisional yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum dan beralih pada aspek modern yaitu pencegahan kejahatan. Dan ini menarik bagaimana aspek pencegahan ini dipimpin oleh kesatuan baharkam yang memang memiliki berbagai program dari mulai teman-teman babin kamtikmas, polisi RW yang hadir berkomunikasi dan berinteraksi dengan positif dan persuasif terhadap masyarakat. Sehingga apa? Ujungnya masyarakat percaya dan mau dekat. Ketika masyarakat mau percaya dan dekat, maka tugas-tugas kepolisian itu menjadi jauh lebih ringan, mengingat, kita paham, SDM kepolisian di Indonesia belum ideal terkait dengan komposisi jumlah misalnya. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Kalplori saat ini itu hal yang sangat modern begitu ya. Tapi perubahan apa yang paling signifikan yang telah dilakukan oleh beliau, Ibu Devi? Ya, sederhana. Survei kompas ini kan sebenarnya juga kalau kita telusuri bagaimana aspek pendekatan yang persuasif lewat pencegahan kejahatan itu dari 2021 sampai sekarang 2023 itulah yang kemudian menopang citra dan reputasi Polri di hadapan publik. Kenapa? Karena tadi penelitian-penelitian global sudah membuktikan kalau kepolisian menekankan pada aspek penegakan yang terjadi apa, masyarakat kemudian justru memusuhi polisi dengan pendekatan sebagai sahabat, sebagai teman seperti program polisi RW misalnya, ini membuat masyarakat merasa bahwa negara hadir yang diwakili oleh sosok-sosok polisi yang dengan setia siang malam, pagi, sore gitu ya berada di tengah-tengah masyarakat bukan untuk berhadapan dengan pendekatan yang represif tapi justru persuasif. Baik sih, kita melihat memang hal yang telah dilakukan oleh Polri itu sudah sangat baik begitu ya. Apakah ada yang harus ditingkatkan lagi dari semua kebijakan yang telah dilakukan oleh institusi Polri ini? Ya, memang angka ini tentu saja satu prestasi yang baik sekali yang dipimpin Pak Listio karena dari tahun ke tahun kan memang terjadi peningkatan. Yang paling penting adalah yang kita tahu di Indonesia ini miskin adalah satu bagaimana kita mempertahankan prestasi. Polri hari ini menunjukkan bahwa bukan hanya merebut kepercayaan tapi mempertahankan kepercayaan itu mampu dilakukan oleh negara. Ya, harapan saya apa yang sudah baik tolong jangan sampai kendur gitu ya. Karena sebagaimana apa namanya moto dari Baharka misalnya yang menyebutkan bahwa Tiscapa Bramagola bahwa memang polisi harus betul-betul hadil melindungi alam semesta ini dengan penuh kasih sayang. Dan ini sudah terjawab. Ternyata pendekatan kasih jauh lebih kuat yang membuktikan tiga tahun berturut-turut polisi berhasil meyakinkan publik bahwa negara betul-betul hadil dan percaya dengan polisi. Betul, jika kita melihat sejak tahun Agustus 2022 survei itu sempat anjlok ke angka 50 persen begitu ya. Tapi terus menaik hingga kini masuk ke angka 87 persen. Apakah Mbak Devi ada masukan kepada institusi Polri mengenai survei kepuasan publik yang mencapai 87-8 persen ini? Ini satu praktek rebound dari badai reputasi yang menurut hemat saya kalau kita lihat dari best practice di dunia jarang sekali. Ada institusi yang bisa dalam waktu yang cepat bangkit dari tsunami citra yang menyerang institusinya. Sederhana Mbak, kita lihat bagaimana nah ini dia kata kunci dari kepolisian yang bahkan menurut saya melebihi praktek-praktek dari korporasi dunia bahkan terkait ketika mereka mengalami krisis kepercayaan. Yaitu apa? Polisi Indonesia dalam hal ini tetap terbuka komunikasinya dengan publik. Dan yang kedua satu hal antara apa yang dikatakan dan dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu kesenjangannya sangat rendah. Artinya apa? Kenapa masyarakat kemudian balik percaya ketika polisi berjanji berkomen saya akan dengarkan Anda itu dibuktikan dengan programnya. tidak peduli serangan reputasi apapun yang sedang menghantam polisi tetap teguh melakukan komunikasi yang terbuka tetap merangkul di tengah-tengah sederhana dalam konteks komunikasi digital misalnya kita tahu masyarakat kita Indonesia dalam sebuah survei dunia disebut sebagai masyarakat yang sangat keras untuk tidak menyebut sangat kasar perilakunya di ruang digital. dan polisi juga salah satu institusi yang merasakan dampak dan sepak terjang netizen kita. Tapi lihat pilihan apa yang dilakukan polisi sama sekali tidak menutup diri bahkan terus membuka diri bagaikan membuka black box yang kemudian itu justru dijadikan alat bagi teman-teman polisi untuk belajar. Jadi teman-teman polisi tidak takut mendengarkan masukan serangan dan sebagainya dan itu satu hal yang kalau dibandingkan dengan bahkan korporasi-korporasi dunia polisi Indonesia dalam hal ini unggul. Nah harapannya sekali lagi tentu saja apa yang sudah baik ini tolong dipertahankan keterbukaan ini jangan sampai ditinggalkan pendekatan apa namanya kepolisian komunitas yang dikembangkan oleh teman-teman Bahar Kam dengan Babin Kam Tikmasnya dan berbagai program lain ini harusnya menjadi garda terdepan dari wajah kepolisian modern yang dipilih oleh Bapak Alistio Sigit dan mudah-mudahan siapapun pemimpin kepolisian ke depan. Baik itu artinya memang 16 program prioritas dari Bapak Kapol ini berhasil begitu ya Mbak Devi? Ya artinya ini kan survei yang dilakukan bukan oleh lembaga yang sembarangan. Ini lembaga-lembaga dengan reputasi yang dapat kita pertengung jawabkan dan saya yakin kalau dilakukan perdebatan akademik ini sangat mampu dibuktikan secara ilmiah. Jadi artinya modal ini justru juga menjadi pembelajaran buat institusi-institusi negara lainnya yang kemudian juga pasti mengalami apa yang dialami oleh kepolisian dengan karakter masyarakat dunia dan digital yang begitu terbuka ini menjadi satu role model yang baik. Baik, terima kasih Devi Rahmawati Pengamat Komunikasi Sosial Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Presisi Petang. Sehat selalu Mbak Devi salam Presisi. Terima kasih Mbak. Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.